halo halo selamat pagi siang sore atau malam dimanapun anda berada ini sebenarnya adalah lanjutan di hari sama yang coupling grain ini kita akan buat perbedaan RC yang pakai balancer sama anda pakai balancer maksudnya balancer seperti ini ya ini model kayak Satria terkasih atas biar kelihatan oke seperti ini ini titik jatuh kruas RC Hai titiknya ke tengah atau langsung ke atas seperti ini keringkas miring ya jadi jangan jadi patuan penting ini titik jatuh ke atas Hai sama bisa dilihat muternya itu beda nanti kalau pakai balancer atau enggak ini yang pakai eh enggak pakai balancer kita putar pelan nanti saya putar di ujung ini ya soalnya nanti kalau pakai balancer tempat buat muternya cuma dikit tiga lupa enggak pakai balancer Hai tagak jenG Hai tetapi hai 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 agak kenceng seperti ini ya terus kita coba pakai balancer, ini berat terakhir 586 gram kalau tidak keliru, tapi belum ada baut ini ada rumah baut 3, buat penganceng biar lebih kuat lihat, berhentinya bisa random ini lontari sudah lumayan lebih enak ini cuma diputer pelan muter cuma kayak gini ini tempat muter ya cuma kayak gini ya, jadi muternya tidak bisa kenceng banget, kayak yang tidak pakai balancer ini sudah kepotongan, ada kuku jadi cuma pelan aja muternya kita coba copot balancer muter cuma ada gitu ya, tadi seperti ini dan kalau kita pakai balancer bisa lebih enak bisa lebih enak atas ya ibang lah mungkin tambah bobot ini contoh kalau pelan kalau kenceng lebih hanteng ini ini RPM rendah ya kalau ini paling bentar banget titik jatuh bisa beda dari simpulannya itu pasti itu kayak gini ini tadi bisa kayak gini kalau mau cari kesimpulan monggo disimpulkan sendiri karena saya bukan ahli krukas ini cuma mengacu ke satria R yang pakai balancer seperti ini kalau satria itu berat kalau tidak salah 1 kg kalau ini tidak sampai setengahnya aja cuma putaran lebih smooth kita coba copot lihat ini langsung otomatis ke bawah terus mau kayak gimana pasti ke bawah ini ke bawah yang pakai balancer putaran lebih kalem ini buat ngejar atasnya ya kalau dilihat dari putaran krukas cocok cocok untuk atasan ini kalau mau geser torsi bisa pakai balancer ini ini kita tinggal sok pakai pen shaker yang big pen ya yang big pen kasih sini yang paling ujung-ujung langsung geser titik satunya ini krukas ini kan aluminium kalau yang bersih sudah berat kalau dipikir pemberat takutnya bawahnya agak berat banget jadi bisa pakai geser sedikit ini atau ini dilupang-lupang itu boleh lah kalau mau bikin sendiri terus ini dikasih big pen itu nanti bisa geser yang dari awalnya sini kalau ditanunya di depan sini bisa geser dikit sini kalau agak banyak bisa begini tinggal nanti bisa sesuaikan titik jatuhnya apa itu krukas kalau posban itu kalau tidak seras ini agak turun dikit sini ya seperti itu mungkin sekian itu dulu pembelajaran atau mungkin kita sinau bareng ya titik jatuh dari krukas yang pakai balancer sama tidak pakai balancer berhentinya lebih smooth yang tidak pakai balancer lebih cepat berhenti oke sekian itu dulu terima kasih sudah menonton jangan rupakan komentar dan subscribe selamat pagi siang sore malam selamat pagi selamat pagi